Sepekan pasca lebaran, harga barang sejumlah kebutuhan pokok di pasar Rejo Winangun terpantau stabil. Kebutuhan sembako hingga bumbu dapur tidak mengalami kenaikan yang berarti. Caranya menghargai lombok, bawang, berambang, gulo, ini stabil semua. Berbeda dengan sembako, harga daging sapi ada kenaikan sedikit, namun tak mengurangi minat warga untuk membeli. Sebelum lebaran masih 120, kalau pas lebaran itu sampai 150, kalau sekarang 120, sudah turun ya. Ya, lumayan rame ya. Adanya kenaikan harga barang pangan di pasar Rejo Winangun disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat. Namun, saat ini harga barang pangan sudah kembali normal. Di Dabestari, Edi Kurniawan, MJTV